Ya, kembali Sinau Bareng Motivi Dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun Kali ini kita akan membahas kisih-kisih bahasa Jawa kelas 3 Halo Sobat Motivi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajarnya di rumah Sebelum kita mulai belajar hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai Yang pertama kita akan membahas tentang budaya Jawa Tembangmo Jawa Kasus sastran Jawa yaitu maneka warno Salah-salah jenis kasus sastran Jawa Kang isi naskari lan di uri-uri tumukosa iki Yoiku tembangmo Jopat Tembangmo Jopat cacai ono sepolas Yoiku mas kumambang, mijil, sinom, ginanti, asmorondono, gambuh, dandanggulo, dormo, pangkur, megadroh, lanpucu Tembangmo Jopat iku Karya sastra Jawa kan awujud puisi tradisional Kamau ko, dueni paugeran, kangwis kumato Paugerannya kembangmo Jopat kuih ono telu Yaitu guru gotro, guru wilangan, lan guru lagu Apa sih yang dimaksud guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu? Kita simak ya Guru gotro, cacai gotro, utawa larik, tabun tak podo, utawa baik Guru wilangan, cacai wondo, utawa suku kata, tabun sak kotro, utawa sak larik tadi Guru lagu, tibani suworo, e, mukasani kotro Selanjutnya, ada contoh tembang kojong berikut ini Bapak kojong, di duwatu, di duwatu, sangkamu palewan Gedef iro, agung inggir Yan lumampah si pojong lembehan grono Paugerannya tembang pojong, yaitu Kapisan Guru gotro ni ono papat Jadi ono empat larik Atau empat garis Kapindu, guru wilangan, gotro kapisan ono rolas wondo Gotro kapindu, ono onom wondo Gotro katelu, ono wolong wondo Lan, gotro kapat, ono rolas wondo Caranya bagaimana? Agar kita bisa tahu, perhatikan contoh atau tuladen Baris pertama, kita hitung wondo, utawa suku katanya Bapak pojong, duwatu, duwatu, duwatu Ya, ada dua belas wondo, utawa dua belas suku kata pada baris petang Yang kedua, kita hitung bernama Sangkamu palembang, ono enam kondo, utawa enam suku kata Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menentukan guru wilangan? Kita lanjutkan Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menentukan guru wilangan? Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menentukan guru wilangan? Sub indo by broth3rmax selamat menikmati tentang pengalaman nah ini pengalaman kang neng semaki pengalaman yu iku prastowo kang nate dilakoni cerita babakan pengalaman iku ditulis narasi kan bucorom apa rake prastowo pengalaman adidasar waktu dumadini prastowo cerita babakan pengalaman iku bisa diudar rake lumantar tulisan utawa lisan sabun siswa meski dua pengalaman kan nyenangaki lan ono uko singhidihaki pengalaman kasebut bisa diceritake marang onco keluarga lan bisa uko ditulis dan pengalaman singh nyenangaki yu iku pengalaman singh isini kada dia neng semaki utawa nyenangaki contoh nih pelesir neng pantai menyang pasar malam piknik menyang kebon binatang pengalaman pengalaman singh nyenangaki yu iku pengalaman singh isini gawe susahe ati tau wanyidihaki tuladani dibosokopit kepreset ni sekolahan kenapa inje selanjutnya kita akan baca tentang tembang dolanan tembang dolanan yu iku tembang kan ditemangaki bareng-bareng sinambi dolanan kebarengan tembang iki biasanya ditemangaki dening pucah-pucah cili melikinya yang berdisaan tembang dolanan iku kagulan lelakun rakyat kang dueni ciri khusus yu iku bahasane samatyo guna ake cengkok samatyo cacai larik setitik isini perkaus babakan tahanane pucah lemot tak kang sipate seneng nah tuladani tembang dolanan yu iku wow ada banyak sekali sepur-sepuran jublak-jublak sueng suara suling bumbung jesok mentok-mentok seluku-seluku patok jamuran padang bulan lir-ilir lansapanung galani selamat menikmati do-do-do-do-do-jo-yo-nya mo-go-bo-to-go Perhatikan ya, sekarang kita akan masuk ke contoh penulisan Aksoro Jowo Legeno Atau ingat, Aksoro Jowo Legeno itu tanpa pasangan, jadi masih utuh Tidak ada pasangan, belum ada pasangan, atau sandal Contoh penulisan Aksoro Jowo Legeno Yaitu Toto Nah, buruk to, seperti itu Nah, kemudian coro, buruk co-maroro Nah, kemudian sobo, buruk so-maro-bo Nah, itu bisa dilihat pada buruk kono coroko tadi Kemudian podo, yang terakhir moro Bagaimana anak-anak bisa dipahamikan penulisan Aksoro Jowo? Nah, terima kasih telah menonton channel Darymo TV Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe